Hai sebenarnya aku itu sekarang lagi download bootlegger dari Jackie tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba pemadaman jadi Wifi ku ya ikut mati juga daripada pelonga-pelongo jadi ya bikin konten aja kalau kalian nyari custom ROM ya enak dipakai buat main game dengan sedikit racikan ya contoh aja tinggal ganti kernel doang aku rasa custom ROM ini cocok buat kalian jadiin referensi ya atau bisalah kalian tes-tes sendiri custom ROM ini pernah jadi andalan kuya dulu tapi maintainernya beda bukan si apa ya kejelekanmu ini enggak tahu kenapa koniknya kejelekanmu boleh diganti yang enak gitu ya disebutnya nyarinya juga gampang Oke yang jelas ini reloaded versi 10.0 Android 10 only unofficial Android 10 only tuniknya kalau kalian mau nyari cari aja at a10 only gitu guys nyarinya ya nanti ketemu dan untuk kenalnya dia tadinya pakai Strombreaker 4.4 232e as all cam 6.1 versinya dan waktu aku tes hasilnya seperti ini ini untuk cpu trottingnya maksimal cpu clocknya kebaca 1,95 GHz kemudian waktu aku pakai main game selama 3 jam setengah itu baterainya nyisa 17% dari 100% ya ya mungkin hampir 100% di nggak sampai full 100% tapi intinya ini boros baterai makanya aku ganti pakai Garuda versi 3.0 biasanya yang berbayar itu hasilnya dapat kayak gini ini untuk pengetesan cpu trottingnya untuk Garuda ini emang agak aneh ya aku sudah ngetes kernel Garuda di beberapa custom rom beberapa belakangan ini itu hasilnya mirip-mirip ada kendala di bagian sinyal jadi terkadang terkadang ya ini terkadang sinyalnya itu tiba-tiba loss ya hilang nggak nyambung atau nyambung tapi nggak connect maksudnya nyambung tapi nggak ada akses internetnya gitu guys aku juga heran nggak tahu kenapa tapi setelah aku ganti diagel V13 yang biasa aku pakai alias andalanku selama ini itu fine fine aja cuman minusnya adalah kalau pakai diagel itu baterainya kerasa lebih cepet anget ya lebih lebih anget daripada pakai Garuda kalau Garuda itu lebih adem lebih stabil cuman ya masalah sinyal itu aja terkadang aku bilang terkadang artinya nggak tidak sering ya terkadang tiba-tiba hilang atau loss gitu lah pokoknya internetnya dan aku ganti pakai diagel V13 itu hasil cpu trottingnya lebih oke cuman ya itu tadi seperti yang aku bilang untuk kernel apa ya namanya kernel diagel V13 ini memang agak anget ya tapi performanya lumayan lah jadi kalau misalkan ditanya mending Garuda apa diagel V13 aku sih balik lagi ke diagel V13 kayaknya terus soal baterainya nya tadi kalau kita ganti pakai diagel Garuda Stormbreaker itu hasilnya aku rasa masih tetap sama aja guys boros jadi ya ya resiko custom rom yang ngandelin performa ya emang kayak gitu ya pasti ada yang dikorbankan jadi ya kalian pilih-pilih aja kalau misalkan pengen daily nggak main kalau pengen daily baterai awet ya tentunya buat main game biasanya enggak enggak enak gitu ya kalau misalkan buat main game enak biasanya untuk baterainya lebih cepat boros lebih panas dan dailynya kurang oke kurang lebih kayak gitulah oke jadi di custom rom ini variannya cuman vanilla ya enggak ada gapsnya jadi kalian harus nyiapin gaps sendiri untuk gaps yang aku pakai aku pakai nih gaps yang core sudah aku sediakan juga di channel telegram ku cari aja di berkas ketika aja nih gap ya nih gap nanti bakalan muncul lah kalian bisa pilih-pilih sesuai versi Androidnya kemudian untuk bloatwarenya yang seperti ini kameranya langsung kita ini aja ya kita skip aja ya karena dia pakai kamera yang kayak gini loh guys nah ini tau lah ya ini kameranya kurang oke menurutku terus untuk magisnya bisa pakai versi 23.0 dan untuk safety netnya kok enggak bisa kita cek ya safety netnya enggak muncul tapi ya enggak masalah sih tadinya muncul untuk safety netnya tapi karena aku udah gonta ganti kernel ya tiba-tiba hilang gitu aja tapi kemarin sempet aku tes untuk safety netnya aman kok guys tenang aja kemudian wah ini kalau udah muncul apa playstore yang enggak bisa dibuka gini aku harus restart HPnya dulu guys bentar ya a few moments later elah untung belum aku restart ya aku lupa kalau sekarang itu lagi pemadaman dan belum ada sinyal internet dan jelas untuk di bagian menu settingnya network dan internet hotspotnya belum support buat tethering VPN ya sayang banget belum ditambahin kan dan seperti yang aku bilang tadi untuk baterainya lumayan agak boros tapi performanya emang oke sih terus untuk display tampilannya ini standar banget masih kayak gini tap to wake nya aman enggak ada kendala dan kalian bisa atur font disini cuman ada tiga pilihan doang ada action color nya juga bisa dipilih-pilih sendiri action color coba aku ganti yang orange aja ya Nah itu sudah ganti orange guys kemudian font nya aku ganti pakai Google Sans dan sudah ganti juga ya seperti itulah kira-kira kemudian untuk sound paling bawah juga enggak ada direct atau misound enhancer nya dan selain itu di bagian status bar kalian enggak bisa mindahin jamnya ketengah karena enggak ada fiturnya dan enggak ada fps info juga untuk kecepatan internet atau apa yang traffic indikatornya ada itu guys kemudian untuk storage ini kebaca 11GB ya untuk sistemnya kemudian untuk security ada pin fingerprint sama smart lock ya belum support fast unlock wah sayang banget ini kemudian ada reloaded tuner ini adalah menu khususnya di custom ROM reload OS reloaded ini ya status bar nya kalian bisa pilih-pilih mana aja yang mau ditampilin terus ada double tap lagi dan ada icon-icon yang lain ya kemudian ada like terus ada navigation bar cuma ada layout doang kemudian ada lock screen double tap to sleep nya ada lagi disini wah banyak banget kalian bisa aktifin semua terus ada advanced restart jadi kalau kan tekan tombol power terus tekan tombol restart itu ada pilihan lagi mau ke sistem recovery atau ke bootloader terus untuk invert layout nya itu kalian bisa klik di bagian menu sistem gesture lalu di bagian tiga tombol navigasi nya ini kalian klik dan ini aja ada ya invert Nike VK invert navigation bar layout kok agak beli petinya aku ya kemudian untuk bahasanya disini aku suka ada bahasa Indonesia bangga ternyata sudah ada bahasa Indonesia juga kemudian dibawahnya lagi ada developer option untuk memorinya kepake 1,9 GB jadi untuk sisa RAM nya aku rasa ini sangat lega banget dan untuk RAM 3 GB aku rasa masih ngatasi ya di menu running services itu kalian bisa lihat internet free nya 1,9 GB dan untuk aplikasi yang aktif diantar belakang ada segini untuk sisa case nya sisa case nya agak dikit ya cuman 300 MB kemudian di bagian quick setting nya tampilan kayak gini standar banget hotspot dan tethering nya aduh ya aku lupa lagi untuk alat tambahannya nanti yang gak bisa aku cek disini bakalan aku tulis aja di notice ya di kolom komentar nanti kan bisa cek aja disitu guys kemudian minusnya lagi untuk screen recorder ini sengaja aku pakai DU karena untuk screen recorder nya atau perekam layarnya itu gak ada menu microphone jadi cuman layar doang yang bisa direkam gak bisa rekam suara kalian guys kemudian untuk nightlight ini berfungsi normal gak ada kendala kalau kalian pengen lihat mode terangnya seperti ini ya ini mode terangnya tapi agak silau balik ke hitam aja terus untuk resen aplikasi nggak ada menu tambahannya kalau mau clear all ya harus ke ujung kemudian untuk menu-menunya juga nggak bisa kita kunci aplikasinya biar nggak ke close kalau misalkan pengen bisa dikunci aplikasinya ini kan bisa pakai launchernya OnePlus ya atau pakai punya nya Xiaomi biasanya bisa itu kemudian terakhir kita cek di bagian menu telepon bisa buat ngerekam apa enggak oke jadi ternyata enggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys ya kira-kira gitu aja dulu untuk review custom rom reloaded OS kali ini kalau misalkan kalian ada unak-unak pertanyaan kritik saran masukkan request dan sebagainya silahkan tulis aja di kolom komentar thank you banyak setelah klik dan nonton video ini like kalau salah dislike kalau teka banggur untuk diri dan kita akan ketemu lagi di next video see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati